Ini ukiran potongan kulitnya mantap banget dari Asics ya Dan ternyata Asics Patriot ini ada juga yang untuk running ya Berarti untuk poly bisa, untuk running juga bisa ya Oke guys, welcome back to channel Wey, wey Ya di video kali ini kita akan review sepatu kembali Karena video sebelumnya kita sudah kasih tips dan trik Bagaimana cara memutihkan outsole sepatu Nah jadi kali ini kita akan review sepatu Yang menurut aku ini adalah sepatu sporty di kelasnya Ya semua orang udah pada tau banget sepatu ini Sepatu ini adalah sepatu Asics Jadi sebelum mulai kalian jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah Agar video ini nanti bisa masuk ke hp kalian Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini ya Jadi sebelum kita mulai kita panggil dulu sepatunya ya Ringan banget Sepatunya ringan banget Ini dia sepatunya Ini Asics yang aku punya ini adalah Asics warna hitam ya Ini Asicsnya Nah untuk kondisinya ini masih mulus banget Tapak juga masih gondrong Outsole nya juga masih gondrong Asicsnya juga masih like new Masih like new Masih seperti baru kalau kalian melihat di kamera ya Mungkin kejauhan ya lihat dari kamera Kita langsung aja menuju detail dari sepatu Asics ini Come closer let's go Terima kasih telah menonton! Ya tadi kalian sudah lihat detail dari Asics ini ya Asics yang warnanya hitam Jadi sebelum mulai kita akan bahas dulu Ini kita akan review dulu dari body Asics ini sendiri ya Dari bahannya ini Kalau kita lihat disini ada seperti jaring-jaring gitu Jaring-jaring biar inhaler udaranya masuk ya Dan ini tembus kayaknya kalau dipakai Masukin kaki tanpa kaos kaki Ini tembus kayaknya kelihatannya Kemudian di bagian logo Di bagian logo Asicsnya sendiri Ini seperti ada jahitan Dan bahannya ini seperti Seperti apa ya? Seperti guntingan busa gitu Yang membentuk logo Asics ya Sama depannya juga ini Seperti bahan ini Bahan tekstil Bahan tekstil ya Selebihnya ini gak Busa semua Foam semua Ini foam semua Dan kalau kita lihat Karetnya sendiri Ini rubber Outsole-nya rubber Sampai ke bawah juga rubber Karena ini warnanya hitam semua ya Hitam semua Dan talinya pun hitam Ini hitam solid ya Jadi kalau kalian suka Ya warna hitam semua Sepatu Asics warna hitam ini Sangat cocok sekali untuk kalian Tapi aku ini gak tau Ini Asics tipe apa Kita akan cek dulu Di website Asicsnya ya Yang kita dapat ini adalah Asics size 41,5 Made in Cambodia Made in Cambodia Jadi ini made in Buatan dari Kamboja Kita cek dulu nomor serinya ya Ini nomor serinya Asics TRJ040 Nah kita lihat nih Ini Asics apa ya? Oh banyak bahasa Jepangnya ini Banyak bahasa Jepangnya ini Ini Asics apa ya? Kalau disini bacaannya Asics Carousel Asics Patriot Ini Asics Patriot Oh iya baru kebaca ini Disininya Kalau kita lihat detailnya tadi Disini ada bacaan Patriot 8 Jadi ini adalah Asics Patriot 8 Keren banget namanya Dan untuk detailnya lagi Disini ternyata ada sweatenya Untuk masukin lubang tali sepatunya Disini ada bagian sweatenya Dan ini mulus banget guys Mulus banget Aku dapat dari thriftingan ini Belakangnya ada logo Asics Di lidah sepatunya Ada bacaan Asics juga Dan teksosnya masih ada Kiri kanan masih lengkap Lemnya aman semua Aman banget Ini mulus banget menurut aku ya Kalau kalian lihat detailnya tadi Pasti kalian setuju Ini mulus banget Jadi kalau aku lihat tadi Di internet Harga barunya ini Rp 2.200.000 Untuk harga barunya ya Nanti kita akan bahas Harga thriftingnya ya Menurut aku Asics yang ini Asics Patriot ini Ini memang didesain Untuk Untuk voli sih menurut aku ini Karena bahannya ini Karet yang memang Untuk olahraga poli Keren banget Kalau untuk dimainin Di sekolah raga Tau sendiri Asics ya Kita udah pernah bahas Di video sebelumnya Asics adalah Anaknya juga dari Onitsuka Tiger Dan ternyata Asics Patriot ini Ada juga yang untuk running ya Berarti untuk poli bisa Untuk running juga Bisa ya Tapi kalau untuk running Mungkin modelnya Nggak seperti ini Beda lagi Dan mungkin banyak orang Yang nggak tahu Tentang Asics Patriot 8 ini Sebenarnya Asics sendiri ini Ini lahir dari produk fashion Olahraga yang seperti aku bilang tadi Kayaknya ini Asics ini Membuat desain Yang disesuaikan dengan Gaya hidup olahraga Dengan memadukan Berbagai teknologi Makanya ini banyak banget Detail sweatnya Oh iya yang aku bilang tadi Di bagian logo strap Asicsnya ini Ini adalah kulit Yang sudah dipotong-potong Kemudian digabung Baru kemudian dijahit Kalau kita lihat di detail tadi Nampak jahitan di tepi-tepinya Di sini untuk Menempelkan Sisi kulit Ke busanya Atau ke foamnya Ini uppernya juga Sangat Aman sekali Sangat lengket sekali Jadi nggak kelihatan Uppernya itu Nempel dengan Outsoulnya yang di bawah Jadi ini Proses perkatannya Ini sangat efisien sekali Jadi kalau ada yang nanya Bang ada Kelihatan lemnya Nggak? Kalian bisa lihat sendiri Di detail video sebelumnya Ini nggak ada Sama sekali Ini mulus Masih kelihatan Seperti like new Kalau aku baca-baca lagi Dari pihak Asicsnya sendiri Mereka mengupayakan Atau mengoptimalkan Agar sepatu Asics ini Tidak pernah diproduksi Cacat sama sekali Jadi kalau lihat detailnya sendiri Kita udah pernah bahas Video ini sebelumnya Asics yang Asics gel light Kemudian ini Asics patriot Asics patriot 8 Jadi mereka memang Benar-benar detail Untuk bahan kulit Serta segala macemnya Dari Outsoul juga Semuanya Jadi mereka mengeluarkan produk Benar-benar tidak ada Cacat sama sekali Kemudian Direktur dari Asics sendiri Mengatakan bahwa Kami membuat sepatu Dengan secara penuh Memahami tentang Seperti apa Konsumen Dan untuk apa Dan kegiatan apa Sepatu ini dipakai Setelah mengetahui dengan tepat Mungkin para pengrajinnya juga Paham tentang sepatu ini Apa yang diminta konsumen Kadang dari Asics sendiri Mereka membuat prototipenya itu Sampai memakan waktu Empat kali Bisa jadi Sampai empat bulan Untuk meningkatkan kualitas produknya Bukan masalah waktunya ya Tapi mereka bilang sendiri Bahwa Seberapa besar Kualitas produk ini Meningkat Jadi pabrik Asics sendiri itu Yang benar-benar ada Itu ada di Jepang Bernama Sandin Asics Jadi pengembangan Bahan bakunya Ada di sana Jadi kita gak usah heran lagi Kalau lihat Asics Sepatunya untuk olahraganya itu Benar-benar Tahan banget Performanya ya Dan untuk Ini kita nemunya Di Made in Kemboja Bisa jadi Asics juga membuka cabang Di Kemboja Pabriknya ya Disini tulisannya Kambo dia Berarti ya Kamboja Bener Ini sentimeternya 26 cm Oh iya Aku mau jelasin lagi Ini harga sekiannya Kalau kita dapat Di thrifting Kalau aku jual ya Kalau aku jual ini Sekitaran 300an Atau 400an ya Barunya ini Bisa 2 jutaan Tapi tadi aku lihat website Ada juga orang jual Brand new inbox Itu 1 jutaan juga ada Jadi menurut aku Asics ini harganya Bisa dipakai Di semua umat ya Apalagi untuk Jenis-jenis olahraga Tertentu Dan ini performanya Kualitasnya bagus banget Dari Asics Kurangan bu Untuk Asics Kita udah nge-review 2 kali Sepatu Asics loh Dan ini kita dapat Yang sepatu warnanya Solid Hitam banget Kalau kalian mau Sepatu ini Kalian bisa mampir Di Instagram At Megalodon.sneakers Atau bisa mampir Di Sopi Megalodon.sneakers Dan ini tapaknya Masih gondrong Otsolnya Masih gondrong Seperti belum digunakan Seperti belum digunakan Jadi kalau kalian mau Kalian bisa mampir Ke Instagram Atau ke Sopi kita Mungkin segitu aja Kita nge-review Dari Asics Patriot 8 Wah ini dia Tadi kita Nyari-nyari Ini Asics apa Asics apa Ternyata pas kita Nyari di nomor serinya Di googling Ternyata ada ini Asics Patriot 8 Dan ini ukiran Potongan kulitnya Mantap banget Dari Asics ya Mungkin di next video Kita akan nge-review Sepatu apalagi Kalian bisa komen Di bawah Atau kalian suka Dengan sepatu ini Atau kalian tidak Suka dengan sepatu ini Kalian bisa komen Di bawah Jangan lupa subscribe Sampai ketemu Di next video Pau